Camat Sukaraja Ria Marlisa meminta masyarakat mewaspadai perubahan cuaca pasca panas ekstrim fenomena alam El Nino, sekarang cuaca musim hujan. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan dan antisipasi terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Menurut Camat, menghadapi musim hujan, wilayah kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang memiliki 13 desa, 4 desa, dantaranya desa Gunung Gelis, desa Celebut Timur, desa Celebut Barat, dan desa Cimandala, berpotensi sebagai rawan bencana tanah longsor, angin puting beliung, dan juga bencana banjir. Kabupaten Bogor saat ini sudah masuk musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Beberapa hari terakhir ini, kecamatan Sukaraja mengalami kejadian bencana puting beliung di daerah desa Celebut Barat dan desa Celebut Timur. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang diterjang puting beliung. Kabupaten Bogor sudah mulai masuk musim penghujan. Di beberapa hari terakhir di kecamatan Sukaraja sendiri ada kejadian puting beliung di daerah Celebut, dan kami berharap masyarakat menjelang sore hari bisa lebih waspada terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang dilakukan di luar, mudah-mudahan bisa menjaga keamanan walaupun pada saat tertuk. Selama ini, bentuk bencana itu ada di Gunung Belis karena longsor, dan ada di Celebut terkait dengan puting beliung. Untuk di Cimandala sendiri, biasanya ada kejadian banjir dikarenakan ada penyelitian sungai. Jadi, Alhamdulillah, untuk beberapa hari terakhir ini, kami hanya menerima laporan terkait dengan bencana angin. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, camat berharap masyarakat menjelang sore hari bisa lebih waspada terhadap kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan bisa menjaga keamanan. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.